Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi Jawa Timur menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas. Kali ini cara yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba dengan menyembunyikan paket sabu dalam keripik pisang dan singkong. Pelaku tak berkutik ketika petugas lapas menemukan sabu dalam plastik klip yang direkatkan pada keripik pisang dan singkong. Petugas menemukan 13 paket sabu dengan total berat 8,5 gram dalam keripik tersebut. Keripik berisi narkoba dikirim ke lapas oleh pelaku melewati layanan penitipan barang dan makanan. Pelaku mengaku paket sabu merupakan pesanan seorang warga binaan pemasyarakatan yang dipenjara karena terlibat perhedaran narkoba. Golongan satu jenis sabu di dalam makanan yang berupa keripik pisang. Di keripik pisang ada 9 paket dan di keripik singkong ada 4 paket yang dibawa oleh inisial AK. Kasus penyelundupan sabu ke lapas ditangani pihak sat narkoba Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ayus melaporkan.